oke kita masuk ke modus modus ini gampang banget ya waktu kalian SD dan SMP cuma data tunggal jadi gampang gitu modus itu apa artinya modus banget sih lo gitu ya anak-anak muda suka ngomong kayak gitu artinya adalah pengen banget sih lo gitu ya apa sih anak muda arti modusnya sebenernya apa aduh aku gak tau deh modus dalam bahasa gaul anak muda artinya apa coba coba komen di section di bawah modus kalau dalam matematika adalah angka yang paling sering muncul ya gak sih angka yang gak banget ya angka yang sering muncul kalau dari MTK sih seperti itu ya katanya katanya angka yang paling sering muncul nih udah tau banget pasti kalau misalnya modus itu artinya apa dalam matematika dalam data tunggal contoh disini ada 3 case yang pertama ada 3 data nih 3,4,5,5,5,5,5,6,7 data yang B nya ya itu data yang C nya itu gitu ya terus kita disuruh tentuin modusnya tinggal cari aja angka yang paling sering muncul itu dia modusnya berarti yang A modusnya berapa aku simbol kan dengan M besar oh kecil gitu ya itu modus berarti yang A modusnya 5 jelas banget ya kenapa 5 muncul sebanyak 3 kali dia paling banyak munculnya ini paling sering dia tepe-tepe banget dia sering banget muncul nomor 6 eh nomor 6 yang B 6,6,7,7,8,8,9,10 modusnya berapa nih ayo berapa modusnya 6,7,8 6,7,8 loh emang bisa? emang boleh? boleh modus itu gak harus 1 gak harus 2 ya tergantung ya sering munculnya ada berapa angka disana geto oke yang C modusnya berapa? no tidak ada gak ada ya disana dia gak ada yang suka show off sih jadi kayak yaudah gitu mereka tuh anaknya pemalu semuanya 5 nya keluar 2 kali 7 nya keluar 2 kali 9 nya keluar 2 kali kompakan gitu jadi gak ada yang suka show off disana jadi yang A nya modusnya 5 yang B nya modusnya 6,7,8 yang C modusnya tidak ada jadi modusnya itu gak selalu satu nilai gak selalu banyak nilai atau bahkan bisa juga dia gak punya modus dalam datanya kayak gitu ya itu aja sih data tunggal satu lagi deh yang bentuknya tabel nah misalnya dia ditabelin nih jadi disini ada satu tabel menyatakan berat badan suatu kelas gitu mungkin suatu kelompok berat badan ada 30, 32, 34, 36, 38, 44, 2 ada banyak siswanya kalau yang beratnya 35 dan seterusnya lah ya pertanyaan adalah modusnya nih ya kan modusnya berapa nih cari aja yang paling sering muncul yang paling banyak frekuensinya yaitu 38 ini ya berarti modusnya 36 udah gitu doang ya gitu aja kalau misalnya data tunggal ya kan ya paling gampang waktu kalian ngerjain soal modus di SD atau SMP but now data berkelompok gimana nah data berkelompok nih lumayan panjang ya rumusnya itu yang aku kotakin dimana MO itu adalah modus TB terus buka kurung mod itu artinya tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya kalau P adalah panjang kelas oke udah intinya kayak gitu nah itu rumusnya kita udah kenalan tuh nama-namanya langsung ke contoh aja udah pokoknya langsung ke contoh aja kita tulis yuk rumusnya apa tadi modus itu TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali sama panjang kelas berarti kita butuh apa aja butuh TB TB mod ya TB kelas modusnya butuh D1 ya gak butuh D2 butuh P ya kan gak bisa kita mengerjain ini TB nya gak tau D1 nya gak tau P nya gak tau ya gak dapet-dapet tuh hasilnya kita butuh semua itu oke disini ada sebuah tabel yang udah disediain tentang tinggi badan sama banyak siswanya gitu ya dan kita suruh tentuin modusnya langkah pertama ya tentuin modusnya 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 ada dimana nih ada di kelas mana ada di kelas 4 ya gak ini kelas 4 nih se nyaku kotakin ya ini adalah kelas modus nih yang kotakin kenapa ya karena frekuensinya paling banyak gitu ya sesimpel itu aja tentuin pertama adalah kelas modusnya dapet oke lalu kita bisa dapet tepi bawah tepi bawah tuh dapetnya dari mana dapetnya dari batas bawah dikurang 0,5 ya inget-inget waktu video yang paling pertama tentang penyajian data kalau belum nonton silahkan klik di pojokan atas sekarang berarti batas bawahnya tuh berapa batas bawahnya kan ini ya ini batas bawah 139 dikurang 0,5 berapa 138,5 ya gak d1 d1 kan tadi katanya selisih sama yang kelas sebelumnya ini d1 guys d2 selisih sama yang kelas sesudahnya berarti d1 nya 12 kurang 8 itu 4 d2 nya 12 kurang 5 itu berapa 7 ya gak udah dapet TB D1 D2 P nya P nya sekarang P itu dapetnya dari mana sih dari atas ke bawah gitu kan ya ini adalah P ya gak P itu udah pasti sama atas ke bawah 112 ke 121 berapa tuh selisihnya 9 ya gak ini juga 9 ini juga 9 kalau dicek sampai ke bawah sama berarti panjangnya 9 udah semuanya tinggal kita masukin ke rumus deh tinggal masuk-masukin aja angkanya yang sudah kita dapatkan berarti lagi masak kayaknya dimasuk-masukin oke TB nya 138,5 D1 nya 4 D1 tambah D2 4 tambah 7 P nya tadi 9 hitung 138,5 tulis kita ngerjain yang kurang dulu kan ya gitu kan aturannya 4 per 11 kali 9 berarti ini 138,5 ditambah 4 kali 9 36 ya 36 per 11 138,5 ditambah 36 per 11 kita jadikan koma eh kita jadikan desimal ya itu kalimat yang benar 36 dibagi 11 hasilnya 3,27 27 27 gitu ya kita ambil 2 angka di belakang koma aja 3,27 aja jadi 3,27 kalau ditambah sama 138,5 hasilnya 141,77 inilah modusnya kawan-kawan gitu gampang ya gampang banget lah oke itu adalah contoh yang pertama lalu kita masuk ke contoh yang kedua dimana ada sebuah diagram histogram grafik histogram diagram histogram pokoknya dia bentuknya histogram gitu ya diagram batang nah ditanya nilai modusnya tulis lagi aja rumusnya modus tapi bawah ditambah D1 D1 tambah D2 per ya kali P ya gak ini D1nya gak di tengah-tengah ini jelek nih langkah pertama ngapain cari kelas modus ya gak yang gak ada kelas modusnya diagram yang nomor berapa ini diagram yang nomor yang paling tinggi lah tentunya ya ini kelas modus nih set 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 ya gak itu kelas modus udah punya kelas modus terus ngapain terus kita tentuin tepi bawah guys tepi bawahnya yang mana ini udah udah koma-komaan ya berarti tepi bawahnya adalah yang sebelumnya yang berarti 60,5 nih tepi bawah D1nya dikurang sama yang sebelum berarti dikurang sama ini ini D1 D2nya dikurang sama sesudah ya berarti D1 sama dengan 15 dikurang 9 6 D2nya D2nya 15 dikurang 11 4 sekarang panjang kelasnya panjang kelasnya gimana nih panjang kelasnya dari sini ke sini kan bedanya 555 ya berarti panjang kelasnya yang 5 oke sekarang tinggal kita masukin setiap angka yang udah kita dapet TBnya 60,5 D1nya 6 D1 tambah D2 6 tambah 4 panjangnya 5 berarti disini 60,5 ditambah 6 per 10 dikali 5 berarti 60,5 ditambah ini bisa dicoret set set ya gak sisa 2 disini ya ini juga bisa dicoret set set sisa 3 enak nih jadi 65,3 eh salah kembali salah nulis error nih 63,5 gitu gampang ya nah segitu aja video dari aku tentang modus data tunggal dan juga data berkelompoknya semoga buat kalian yang lagi kesulitan atau belum mengerti tentang modus ini bisa ngerti dan paham amin dan juga jangan lupa share video ini bagi teman-teman kalian yang masih belum tau mungkin dan semoga video ini bisa bermanfaat thank you next video tentang median so silahkan klik linknya ada di bawah description so bye bye